Oke kode barang kita misalkan KB1, nama barangnya adalah KINPEL, harganya 2000, jumlah awalnya 0, dan sudah new record. Selanjutnya, halo teman-teman semuanya apa kabar? Di video sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat stok barang masuk keluar dan juga katalog barangnya. Kali ini kita akan belajar untuk menggenerate data ini berdasarkan inputan kita, tapi cara meng-inputkannya tidak manual, tapi kita menggunakan form. Sebagai contoh saya buka tab baru atau sheet baru disini, disini saya contek saja ini kode barang, nama barang, harga, dan seterusnya kita copy. Di sini klik kanan, paste value saja, disini teman-teman, kita rapikan, dan ini pilih headers di atasnya atau cell-cell ini sebagai header. Dan kita buat menjadi tabel, caranya klik insert, table, dan kita centang my tab has headers, karena ini adalah headersnya, klik ok, dan nantinya akan mengupdate seperti ini. Sama dengan tutorial sebelumnya membuat katalog atau tabel katalog barang. Selanjutnya, untuk membuat form inputan, teman-teman bisa klik salah satu cell di A1 sini, di headernya, lalu klik tombol ini, disini ada customize quick access toolbar, lalu pilih more comments, Lalu klik disini, pilih comments not in the ribbon, pilih yang form, karena kita akan menggunakan form untuk menginputkan datanya, dan kita add disini. Oke, nanti quick access toolbarnya akan muncul disini. Kita klik coba. Nah, semua nama-nama field yang ada disini, atau label dengan field yang ada disini, itu sudah sesuai dengan semua nama-nama cell pada headernya. Nah, cuman, untuk stok masuk, stok keluar ini, kita tidak mengisikan, kita akan menggunakan cara seperti di video yang ada di pojok kanan atas linknya, yaitu cara untuk membuat stok barang, tabel barang keluar dan masuk. Nah, nama form input ini, sheet 4, kita close dulu, kita bisa menggantinya disini. Misalkan ini adalah form barang, kita klik lagi quick access toolbar. Oke, kode barang kita misalkan KB1, nama barangnya adalah KINPEL, harganya 2000, jumlah awalnya 0, dan sudah, new record. Selanjutnya, KB2, nama barang baterai, harganya 500 misalkan, jumlah awalnya 10, oke, tinggal di tap, tap, dan tap lagi, lalu, dan bisa dipencet spasi ketika kursornya ada disini, atau warna birunya ada di tombol new, spasi, KB3, nama barang, sabun, mobil, harganya 5000, jumlah awalnya 7. Jika tabel sudah terisi data, teman-teman, kita bisa nge-search data ini. Misalkan ini ada 1000 record atau 10.000 record ke bawah, kita klik form lagi. Nah, nanti akan muncul data di baris pertama. Kita bisa next untuk menemukan data berikutnya, atau find next, dan seterusnya, untuk mundur, atau data yang sebelumnya, find previous, atau find pref ini. Kalau kita ingin mencari, misalkan berdasarkan kriteria, sebut saja berdasarkan kode barang, KB2. Lalu tekan enter, dia akan menarik data berdasarkan yang ada di KB2 ini, yang muncul apa ini. Lalu kita kalau bisa klik next, dia tidak akan next, karena kita sudah mengunci berdasarkan kriteria KB2 tadi, karena recordnya hanya satu. Nah, coba misalkan saya punya satu lagi, ini namanya sama ya, sabun mobil misalkan, seperti ini. Ini untuk contoh, kalau saya klik disini, di cell ini, form, saya cari kriteria, misalkan disini nama barangnya ada. Ini adalah sabun mobil. Kalau saya enter, dia akan ada dua data, ini KB3 kode barangnya, kalau find next, dia muncul KB4 yang jumlah awalnya berbeda. Nah, mudah dipahami ya teman-teman. Selanjutnya, kalau saya ingin mendelete data, misalkan saya ketemu nih, wah ternyata yang KB4 tidak cocok. Seperti ini, saya mau delete saja, tinggal klik delete, ada notifikasi atau prompt, apakah ingin didelete, karena ini akan permanen, tinggal klik ok saja. Sudah record yang tadi, tidak delete. Kira-kira begitu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.